Hai guys kenalin nama gue Hanya disini pertama kalinya gue nge-share tentang skincare untuk kulit berjerawat jadi gue jelas dulu disini gue kulit gue itu berjerawat dan ointik dan skincare yang bakalan gue kasih tau nanti itu cocok banget buat kulit berjerawat dengan gue apalagi kulit gue itu cocok jadi kalian kalau yang tidak tahu saya putus ya Nah produk-produk yang gue pakai ini tentunya cocok di muka gue belum tentu cocok di muka kalian nah pertama-tama setiap harinya tuh gue selalu pakai cleansing water sebelum gue ngelakuin skincare lainnya jadi misalnya kalau gue mau tidur atau dari luar dari luar rumah gue selalu bersih rupa gue dulu pakai dari Garnier yang misler cleansing water yang tutupnya warna biru ini tuh cocok untuk kulit berminyak dan cenderung berjerawat jadi ini cocok banget buat muka kalian yang berminyak dan cenderung berjerawat menurut gue sini ngebersihin ya cukup bersih di muka gue walaupun mesti cuci muka lagi dan pas gue bersihin lagi itu masih ada tetap sih cuma menurut gue ini udah bisa ngebersihin makeup-makeup yang misalnya kayak mascara eyeliner dan lip matte itu langsung keangkat semua sama ini walaupun belum maksimal banget terus abis pakai ini gue langsung cuci muka tuh gua cuci muka pakai ya pokoknya ini gue pakai Agnes yang creamy wash menurut gue ini ampuh banget di muka gue jerawat gue jadi mendingan banget dan gue tahu ini tuh dari review-review beauty vlogger juga ya beauty vlogger beauty vlogger-vlogger jadi tuh pas itu gue ngeliat Abel Abel pakai ini terus katanya emang ampuh banget jadi gue beli tadinya gue beli itu yang scrub yang Agnes yang ada scrubnya tapi itu menurut gue di wajah jadi gue itu jerawat gua makin radang terus makin merah gitu jadi gua beralih ke yang creamy wash ini enggak kasar di muka jadi lembut banget dan Hai wanginya enggak terlalu nyengat juga kayak facial foam facial foam yang lainnya gitu jadi ini worth it cukup banget untuk buat untuk wajah berjerawat lanjut Nah abis gue cuci muka kan pasti muka kita jadi kayak kering gitu kan Nah gue ngelembapinnya pakai toner Wardah yang lightening face toner ini gunanya buat ngelembapin muka gue gue lagi terus sama ngebersih sisa-sisa ini sisa-sisa sabun atau sisa-sisa makeup yang masih ada di muka kita jadi gua pakai ini menurut gue sini worth it juga sih bagus di muka gue dan dia membersihkan ngelembapin banget Hai habis itu eh habis pakai toner gue biasanya hai oke Hai minyak zaitun yang mereknya selva yang komposisinya itu cuma extra virgin jadi kalau kalian mau gunain minyak zaitun untuk di muka pastiin dulu komposisinya itu disini cuma minyak zaitun extra virgin di sini tuh di keterangannya cuma ada minyak zaitun yang extra virgin jadi enggak eh jangan pakai minyak zaitun yang ada campuran-campuran yang agih ini minyak zaitun itu berguna banget buat kulit kalian yang kering ini sifatnya itu ngelembapin banget jadi ngelembapin muka kalian yang kering terus juga minyak zaitun ini berguna untuk menghilangin bekas-bekas jerawat di muka gue itu berfungsi banget tadinya disini tuh banyak bekas jerawat di sini apalagi itu banyak banget bekas jerawat dan Alhamdulillah Alhamdulillah banget sekarang udah mulai hilang dan ini menurut gue itu penolong gue banget minyak zaitun aloh Hai Nah gue juga sedih maskeran kalau malam-malam mau tidur itu selalu maskeran pas lagi jerawat juga terparah banget sih nggak baik juga maskeran setiap hari itu bakal ngilangin minyak-minyak alami yang di muka kita tapi apalah daya dulu gue tuh setiap hari setiap hari banget eh maskeran karena gue terobsesi untuk muka gue kembali terus untuk jerawat jerawatnya hilang nah disini gue pakai masker yang alami aja karena gue melihat di YouTube juga langkah-langkahnya langkah-langkahnya gampang banget kok maskeran pakai oatmeal oatmeal yang merek Quaker pasti kalian udah tahu lah ini dijualnya banyak banget kalau kalian suka dia juga pasti tahu lah ini mereknya ini bak bisa dibeli di Nomaret di Alphamart banyak lah pokoknya Nah gua gunain Quaker oatmeal ini untuk masker di muka gue jadi kalian cukup tuang secangkir oatmeal atau tiga sendok secukupnya lah buat muka kalian nah kalian campurin dengan dua sendok air hangat jadi kalian tuang tuh air hangatnya kalian aduk sampai bentuknya jadi kayak kental gitu kayak pasta nah baru kalian campurin dengan tada madu jadi gua disini sering pakai oatmeal itu pakai madu nih gua pakai madu yang eh madu hutan yang 100% murni jadi jangan pakai madu yang udah dicampur-campur juga karena kan ini tujuannya buat muka muka gitu jadi harus hati-hati menggunakan produk-produknya karena kan muka orang wajah orang kan bermacam-macam kan Nah setelah setelah dicampur air hangat terus kita tuang madunya lalu diaduk baru ditempel muka itu benar-benar worth it banget itu berfungsi banget di muka gue masker kalau tengah itu gua pakai pesitu seminggu gua bisa setiap hari gua pakai dan itu hasilnya jelamat gua mempes mempes terus yang lainnya tuh Oh yang berusaha berusaha gitu bisa dikopekin gitu jadi langsung kelepas sendiri gitu biasanya kalau pagi gue langsung pakai sunscreen atau krim ini dari parasol ini enggak ada SPF nya tapi eh gua senang aja pakai ini walaupun bikin wajah gua berminyak tapi itu pasti aplikasi langsung nyerep gitu enggak lengket terus ya ini berguna sih untuk ngelawan sinar matahari juga sebenernya gua juga belum tahu sih krim pagi yang cocok apalagi buat gue gitu tapi gua ada niatan buat ganti sih karena gue nggak suka banget sama tubenya parasol itu tuh cepet-cepet bengkok gitu jadi langsung krimnya tuh langsung keluar-keluaran gitu gua masukannya dari merek parasol ini Hai nah baru langsung habis gue pakai krim gue langsung pakai bedak-bedak yang gua gunain itu dari Zero si Bang ini cocok sih buat kulit berjarah juga karena dia langsung nyerep juga terus nggak bikin dempul kan pasti cewek bete kan kalau pakai bedak terus dempul gitu kan jadi kayak kayak apa ya beda udah sama leher gitu black and white jadi gua pakai ini igoram pakai ini sekitar dua bulanan dan itu gua suka soalnya Translution juga kan dia Hai jadi itu baru Hai setelah itu gua baru ngelanjutin makeup-makeup gua yang lainnya kalau mau pergi jadi itu doang skincare yang gue pakai setiap harinya dan selama Hai gue berjerawat kemarin-kemarin semoga video ini bermanfaat bagi kalian-kalian yang lagi nyari produk-produk untuk kulit berjerawat yang menurut gue cocok di gue jadi semoga video ini bisa ngebantu kalau kalian suka boleh di-like dan kalau kalian berkenan boleh di subscribe bye 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 bye